Oke, anak-anak, sekarang kita belajar tentang garis sejajar Nah, untuk memahami garis sejajar, mari kita amati grafik berapa garis berikut Nah, yang pertama, Y sama dengan 2X ditambah 2 Nah, bagaimana yang sudah kita belajar sebelumnya Untuk menggambar garis ini, kita mencari sembarang nilai X Kita pilih nilai X yang sederhana Dan kita pilih yang salah satunya negatif dan salah satunya positif Dalam hal ini, Bapak pilih negatif 2 dan 2 Nah, tentu nilai negatif 2 ini kita substitusi ke dalam bersamaan Sehingga Y sama dengan 2 kali negatif 2 ditambah 2 Tentu hasilnya negatif 2 Diproleh hasilnya negatif 2, negatif 2 Demikian juga, itu X sama dengan 2, Y nya 6 Nah, kita lihat grafiknya Nah, pertama kita gambarkan titik negatif 2, 2 Kita gambar lagi titik yang satu lagi, yaitu 26 Nah, kedua garis ini kita hubungkan Inilah garis yang disini dengan Y sama dengan 2X ditambah 2 Nah, perhatikan garis yang kedua Nah, Y sama dengan 2X Dengan cara yang sama Dengan cara yang sama, kita memperoleh 2 buah titik bantu Yaitu minus 2, minus 4, 2, 4 Kita lihat Nah, ini dia minus 2, 4, minus 2, minus 4 Dan satu lagi adalah titik 2, 4 Kedua titik ini kita hubungkan Inilah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X Nah, untuk garis yang ketiga Kita gambarkan Y sama dengan 2X dikurang 2 Dengan cara yang sama Kita peroleh titik bantunya Minus 2, minus 6 2, 2 Kita gambarkan garis tersebut Nah, inilah minus 2, minus 6 Titik kedua, 2, 2 Kita hubungkan Nah, sekarang kita amati Ketiga garis ini Ternyata ketiga garis ini sejajar Ya Apa yang membedakan? Nah, Y sama dengan 2X ditambah 2 Y sama dengan 2X Y sama dengan 2X dikurang 2 Di sini nilai gradient yang sama Yaitu Nah, inilah yang disebut dengan gradient Atau dengan kata lain adalah Coefficient variable X Di sini juga Coefficient variable X 2 Ini juga 2 Ketiga garis ini Memiliki gradient yang sama Jadi, kesimpulannya Dua garis atau lebih akan sejajar Jika memiliki nilai gradient yang sama Apa yang membedakan? Ketika Y sama dengan 2X ditambah 2 Perhatikan garis yang di tengah yang melalui titik koordinat atau titik pusat Y sama dengan 2X ditambah 2 Perhatikan Dia bergerak ke atas sebanyak 2 langkah Nah, ketika Y sama dengan 2X dikurang 2 Perhatikan garis tersebut turun ke bawah 2 langkah Berarti Berarti bisa kita bayangkan Jika 2X dikurang 3 Berarti dari titik 0 Turun sebanyak 3 langkah Dia akan melewati koordinat 0, minus 3 Oke, anak-anak Demikianlah penjelasan singkat ini bisa dipahami Oke, semangat belajar Sukses selalu Terima kasih telah menonton!